Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Magelang Flasher Tutorial Sekarang disini aku sudah ada handphone Samsung Galaxy J4 Dengan kondisi terkunci akun Google atau terkena proteksi FRP Jadi handphone ini cuma setak di verifikasi akun anda seperti ini Perangkat ini disetel ulang untuk melanjutkan masuk dengan akun Google Yang sebelumnya disingkronkan pada perangkat ini Kita cek dulu untuk Samsung bisa tahu serinya Kita lihat di balik baterainya Disitu ada stiker, kemudian ada tulisan model SMJ400F-DS Untuk Samsung lain sama ya Yang bisa dibuka baterainya, serinya ada di balik baterainya Oke sekarang kita nyalakan dulu handphonenya Kemudian nanti akan kita pecahkan bersama kasusnya Sampai dengan done Pada video sebelumnya, handphone ini sudah aku web data via recovery mode Dan sekarang kondisinya tersangkut akun Google-nya Oke kita hubungkan dulu handphone dengan internet via Wi-Fi Ataupun SIM data seluler ya Jadi ketika aku web data kemarin Ternyata di dalam handphone ini masih ada akun Google-nya Dan owner dari handphone ini lupa email beserta passwordnya Jadi ketika kita setup handphone, handphone terkoneksi dengan internet Hanya berhenti atau stack saja di tampilan login page dari akun Google Atau disitu ada tulisannya verifikasi akun Anda Dan kita sekarang akan coba untuk bypass Disini kita kembali dulu ke tampilan awalnya Kita akan mengaktifkan menu talkback dengan cara menekan 3 kali tombol home-nya Jadi kita tekan sebanyak 3 kali secara berurutan Kita coba ya tekan 3 kali Ternyata belum muncul Kita coba lagi untuk menekan talkback-nya 1, 2, 3 Oke belum muncul juga ya Kita tekan sekali lagi 1, 2, 3 Dan kita tunggu Sudah muncul tutorial talkback-nya seperti ini Sekarang kita gambarkan letter L pada LCD-nya Jadi kita gambarkan huruf L di LCD-nya seperti ini Sampai muncul menu konteks global Kita pilih setelan talkback disini Kita klik kemudian klik 2 kali Sampai muncul beberapa menu ini Untuk menggeser kita membutuhkan 2 jari Jadi kita scroll ke bawah ke arah bantuan dan masukan Kemudian dibuka Kita double klik Disini kita pilih Get started with voice access Kita klik kemudian klik 2 kali Ada video YouTube disini Masih tetap menggunakan 2 jari ya Kita klik aja Kita play video YouTube-nya Sampai dia berputar dan muncul judulnya Kemudian kita klik 2 kali juga untuk judulnya Sampai aplikasi YouTube-nya tampil seperti ini Kita pilih lain kali Ketuk 2 kali lagi Dan disini Kita bisa menonaktifkan talkback-nya Dengan cara klik kembali sebanyak 3 kali Di tombol home-nya Kita coba Sudah 3 kali Kita coba ternyata talkback belum nonaktif ya Kita coba lagi Kalau sudah bisa digeser menggunakan 1 jari Berarti talkback sudah nonaktif Sampai disini Kita lanjut Pojok kanan atas itu ada lingkaran berlogo orang Kita klik Dan kita pilih ketentuan dan kebijakan privasi Sampai muncul chrome Terima lanjutkan Kemudian berikutnya Masuk ke chrome Kita pilih lain kali disini Sekarang ada halaman Di bagian atas kotak URL-nya Kita hapus kita ganti dengan www.magelangflasher.com Jadi blognya magelangflasher Alamatnya www.magelangflasher.com Kita enter Kita tunggu sampai blog dari magelangflasher terbuka Kemudian bisa kita scroll Itu ada garis 3 dengan huruf N disampingnya Kita klik Kemudian pilih FRP Bypass Setelah terbuka Kita scroll ke bagian paling bawah Disitu ada menu FRP Global Android Kita download yang pertama adalah Google Account Manager Kita klik Redirect ke website mediafair Kemudian kita download Kita tunggu proses downloadnya Ada notifikasi chrome Merlukan akses Kita pilih lanjut disini Kemudian izinkan chrome Izinkan Kita pilih download Ada notifikasi di bagian bawah Jenis file ini membahayakan Kita abekan Kita pilih ok aja Kemudian Google Account Manager APK Di download Kita biarkan aja ya Kita sekarang kembali dulu Ke halaman FRP Bypass Di blog magelangflasher Kita kembali lagi Untuk APK yang kedua Ada Bypass FRP Tool Kita klik juga Dan direct lagi ke mediafair Kita klik download Yang warna hijau itu Tunggu sampai ada notifikasi Jenis file ini membahayakan Seperti ini kita pilih ok Sekarang kita lihat hasil downloadnya Pada pojok kanan atas ada menu titik 3 Bisa kita klik Dan pilih tab download disini ya Ini adalah APK yang tadi kita download Ada dua ya Yang pertama kita coba install Google Account Manager nya Kita klik Kemudian pilih setelan disini Kita izinkan dari sumber ini Kemudian kembali lagi Kita coba install lagi Kita pilih berikutnya Kemudian install Pengelola akun Google Atau Google Account Manager Kita tunggu sampai Google Account Manager nya ini terinstall Sekarang di bagian bawah itu ada menu selesai Kita klik selesai aja Kemudian APK yang kedua adalah FRP Bypass APK ini Kita klik Dan langsung kita install Kita tunggu ya Sampai selesai Untuk proses install nya Kemudian nanti di bagian bawah ini ada dua menu Selesai dan buka Kita pilih buka Ada login pack disitu Kita abaikan aja Kita fokus ke titik 3 bagian kanan atas Kita klik Kemudian kita pilih masuk browser Disini kita siapkan Akun Google yang masih aktif Misal saya menggunakan akun Google pribadi saya Magelang Fleischer Tutorial at gmail.com Tetapi kalian menggunakan akun Google yang kalian milik ya Bukan akun Google ini Yang penting email dan password nya apal Kalau sudah diketikkan email nya Kita klik berikutnya Dan inputkan password nya Kemudian kita klik masuk Kita tunggu Proses loading nya Beberapa detik aja Sampai menghilang otomatis seperti ini Sekarang kita restart handphone nya Kita tekan tombol power Kita tekan tombol power Kemudian nanti kita coba untuk mulai lagi Atau mulai ulang Atau restart ya Kita pilih mulai lagi Tidak perlu kita reset ke pengaturan pabrik Cukup dimulai ulang Atau di restart Dan sekarang kita tunggu handphone nya Sampai restart nya selesai Setelah beberapa menit loading Sampailah kita di welcome screen Dari handphone samsung nya Sekarang kita bisa set up lagi handphone ini Dan akan kita lihat hasilnya Oke langsung aja next Kemudian handphone Masih terkoneksi dengan internet via wifi Kita next lagi Disini setuju Kita pilih Kemudian Memeriksa pembaharuan Kita lihat ya Jika habis ini sukses Maka akan ada akun ditambahkan seperti ini Magelangflashertutorial.gmail.com sudah siap Ini adalah email yang tadi kita login kan ya Oke sekarang kita pilih berikutnya Kemudian mendapatkan info akun Tunggu sebentar Jadi masih loading loading seperti ini Pilih cadangan untuk dipulihkan Karena email ini login di beberapa hp Maka akan muncul seperti ini Kita pilih jangan pulihkan aja Kita tunggu sebentar lagi Lindungi ponsel anda Pola pin kata sandi Jangan sekarang Kita lewati aja Kemudian layanan google lainnya Lainnya setuju Kemudian Tunggu sebentar lagi Proses ini mungkin perlu waktu Satu atau dua menit Tetap sabar Kita masih menunggu Kemudian setelah mengupdate Tinjau aplikasi tambahan Kita bisa hilangkan centangnya aja Kita lewati Kemudian oke Dan sedikit sentuhan terakhir Untuk aplikasi yang disarankan Bisa kita berikutnya aja Di sini atau Kita lewati dulu Untuk samsung akunnya Kita klik lewati Kemudian selesai Sudah selesai Ponsel anda siap digunakan Handphone sudah bisa masuk ke tampilan menu Verifikasi akun anda FRP nya sudah lolos Sekarang bisa menuju ke menu pengaturan Karena ini handphone punya user ya Bukan punya saya Maka akun google nya Akan saya hapus kembali Sampai di sini Kasus FRP sudah done Handphone bisa digunakan Dengan normal kembali Terima kasih Sudah menyimak tutorial Dari Magelang Flasher Mudah-mudahan membantu Sampai jumpa Di tutorial-tutorial kami selanjutnya Akhir kata dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan mantap jiwa Sampai jumpa Terima kasih